Suatu hari, para Pandawa dan Kerawa sedang asyik bermain bola. Tanpa sengaja, Bima melemparkan bola tersebut hingga jauh, sehingga mengenai boneka dari Dursala. Dan hal itu membuat Dursala menangis. Duryodhana memarahi Dursala dan menyuruh mengembalikan bola itu. Dursala yang kecewa dengan kakaknya segera melemparkan bola itu hingga tercebur ke dalam semur. Tanpa sepengetahuan mereka, guru Drona yang mengawasi dari jauh, mengambil ranting dan melemparkan dari jauh dan jatuh tepat menancap bola itu. Sehingga, hal itu membuat semua pangeran terkejut dari aksi bagawan Drona. Guru Drona segera mengambil ranting-ranting rumput yang lain dan perlahan melemparkannya satu persatu hingga menumpuk tepat di bola itu, hingga bola itu dapat ditarik ke atas. Hal ini membuat para pangeran kagum dengan aksi orang yang mereka tidak kenal tersebut. Setelah itu, guru Drona menyerahkan bola itu kepada Arjuna. Ketika Drona pergi, Arjuna memanggilnya dan menanyakan bagaimana hal ini dapat dilakukan, serta Arjuna ingin belajar seperti itu. Guru Drona pun menyuruh agar Arjuna menyerahkan ranting itu kepada kakaknya yaitu Bisma. Di ruang istana Hastinapura sedang diadakan rapat untuk pelatihan dan pendidikan para pangeran agar memiliki karakter yang baik. Di setelah selah rapat tersebut, tiba-tiba Arjuna datang ke ruangan istana dengan terburu-buru, hingga dia lupa memberikan salam. Arjuna pun meminta maaf dan menunjukkan ranting yang disusun oleh guru Drona kepada kakak Bisma. Bisma pun segera menemui guru Drona di depan gerbang Hastinapura dan mengajak guru Drona ke ruangannya. Ketika Arjuna melihat guru Drona, Arjuna pun kemudian memberikan salam. Guru Drona pun segera memberikan doa kepada Arjuna. Bisma pun mengungkapkan bahwa di Hastinapura sedang mencari seorang guru. Guru Drona pun menjelaskan visi-misi pendidikannya kepada Raja Destra-Rastra. Widura mengatakan kalau Raja meminta guru Drona hanya mengajarkan pangeran dari kuru saja. Tetapi guru Drona meminta syarat lain, kalau dalam pengajaran anaknya juga harus ikut menjadi muridnya. Hal tersebut langsung disetujui oleh Bisma. Perdana Menteri mengatakan kalau akan dibangun sebuah pertapaan di perbatasan kerajaan kuru dengan segala fasilitas kemewahannya. Namun guru Drona tidak menyetujui hal tersebut dan Drona pun meminta agar pertapaan itu dibangun jauh dari kerajaan Hastinapura serta dibangun di tengah hutan. Hal ini tidak disetujui oleh Destra-Rastra. Drona mengatakan bahwa dia kesini tidak untuk mencari tempat tinggal, namun mencari pangeran yang layak untuk mendapat kebaikannya. Guru Drona pun pamit dan segera meninggalkan ruangan istana Hastinapura. Maharasidripa menghentikan guru Drona dan meminta agar menerima tawaran dari Hastinapura. Tetapi guru Drona mengatakan bahwa dia menitipkan kata-kata itu kepada Raja Destra-Rastra. Karena seorang gurulah yang memilih untuk muridnya, Drona yakin bahwa pangeran kurulah yang akan menjadi muridnya. Pada suatu hari di tengah malam, guru Drona masih terjaga di gubuknya. Tiba-tiba, seorang prajurit Hastinapura datang dan membawakan surat kepadanya. Surat tersebut berisi bahwa Hastinapura akan mengirimkan para pangerannya untuk mengenyam pendidikan di tempat guru Drona. Drona segera menyampaikan kabar baik itu kepada istri dan anaknya. Dia meminta maaf kepada anaknya bahwa selama ini dia ditakdirkan miskin. Namun mulai saat ini, dia berjanji akan menjadikan Aswatama menjadi Raja di sebuah negara melalui bantuan dari pangeran guru. Di ruang utama Istana Hastinapura, sedang diadakan upacara pemberkatan para pangeran guru untuk menuju tempat pendidikan. Juryodhana dan Yudhistira mewakili para pangeran untuk meminta doa restu kepada Sang Raja, dan para pangeran yang lain mengucapkan selamat tinggal dan meminta doa kepada para ibunya. Para pangeran pun berangkat ke tempat pendidikannya dan meninggalkan kerajaan Hastinapura. Sesampainya di tempat pendidikan, para pangeran melihat-lihat suasana yang sudah disertai dengan tempat pemujaan, tempat latihan, serta tempat peristirahatan. Duryodhana dan Dursasana melihat sebuah tempat yang mewah. Mereka berdua yakin bahwa pamannya telah mengatur tempat untuk mereka. Namun, sesampainya mereka di sana, mereka sangat terkejut, karena di dalamnya ada seorang anak yang sedang tidur dengan tenang. Duryodhana kemudian mengambil sebuah pedang yang ada di sana. Namun, dia sangat terkejut, karena pemuda itu sadar akan kehadiran Duryodhana, dan menarik pedangnya dengan cambuk. Namun, dengan kelicikan yang sudah diajarkan Sang Kuni kepadanya, Duryodhana pun menjadikan pemuda itu yang tidak lain adalah anak Gurudhana menjadi teman. Aswatama yang tertarik dengan kemewahan istana, tidak kuasa menahan keinginannya, dan segera ingin menjadi teman dari Duryodhana. Tiba-tiba, tenda itu bergetar dan terbang oleh kekuatan Guru Drona. Guru Drona mengambil ranting dan melemparkannya ke tenda itu hingga terbakar habis. Hal ini membuat Duryodhana, Dursasana, dan Aswatama terkejut sekaligus tidak senang. Guru Drona dengan kemarahannya mengatakan bahwa tidak boleh ada satupun fasilitas yang disediakan di tempat pendidikannya. Aswatama yang kesal dengan perbuatan ayahnya, kemudian membakar emas dan kain-kain sutra yang dikirim dari Hastinapura. Ibunya pun mempertanyakan kelakuan dari Hastinapura. Aswatama menyatakan kalau dia sudah berteman dengan pangeran dari Hastinapura, dan dia akan menjadi seorang raja. Bahkan, kalau Duryodhana sudah berjanji untuk mengajaknya ke kerajaan. Mendengar hal itu, Guru Drona pun menghampiri Aswatama dan mengatakan bahwa ada empat macam bentuk persahabatan. Yang terbaik adalah, di mana tujuan dan kerjasama menjadi satu untuk kesejahteraan. Yang kedua adalah, saat semua teman menjadi satu dan memberikan keluarga mereka, dinasti, bahkan bangsanya. Yang ketiga adalah, bisnis, di mana untuk mencari keuntungan bersama. Dan yang terakhir dan terburuk adalah, di mana dilakukan hanya untuk mencari kesenangan saja. Kemudian, Drona pun mempertanyakan persahabatan mana yang dipilih oleh pangeran dari Guru. Aswatama pun hanya terdiam saja. Guru Drona mengingatkan, kalau Aswatama adalah cucu dari Resi Baratwajah dan putra dari murid para Surama yang luar biasa. Aswatama haruslah menjadi yang terbaik, karena dia mempunyai hak dari tahta Pancala, dan Guru Drona berjanji kepada anaknya, bahwa dia akan mendapatkan anaknya sebagai raja dari Pancala. Di malam hari, para pangeran anak-anak Destralastra kesulitan untuk tidur, karena tidak terbiasa dengan suasana seperti itu. Berbeda dengan Pandawa, yang sudah sangat terlelap. Ketika pagi tiba, Guru Drona datang ke tempat muridnya, dan mendapati para Kurawa masih tertidur pula. Namun, dirinya senang, karena melihat para Pandawa sudah tidak berada di tempat tidurnya, dan sudah beraktifitas. Drona mulai membangunkan para Kurawa, namun, Dursasana yang masih teringat dengan suasana kerajaan, justru memanggil gurunya dengan sebutan pelayan. Drona pun kemudian membangunkan Dursasana dengan memukulnya dengan tongkat. Guru Drona memulai pendidikannya kepada pangeran guru. Pengajaran pertama adalah untuk memanah burung kayu yang sudah diletakkan di cabang pohon. Guru Drona meminta Yudhistira untuk maju pertama, karena dia yang tertua. Ketika Yudhistira memindikan panahnya, Guru Drona mempertanyakan apa yang dilihat oleh Yudhistira. Yudhistira pun menjelaskan apa yang dia lihat dengan sangat luas sekali, sehingga Guru Drona memuji pola lihat dari Yudhistira, dan mengatakan bahwa ini adalah salah satu kualitas dari penguasa. Namun, Yudhistira tidak bisa menjadi seorang pemanah, dan Guru Drona pun menyuruh Yudhistira meletakkan busurnya. Setelah itu, Guru Drona memanggil Bima. Sang Guru pun menanyakan apa yang dilihat dari Bima. Bima mengatakan bahwa kakaknya sudah membuat masalah untuknya, karena sudah menunjukkan semua hal dan apapun yang dia lihat oleh kakaknya, dia juga melihatnya. Bima juga mengatakan, kalau di pohon itu, dia melihat banyak sekali buah. Guru Drona pun mengatakan bahwa Bima bisa melihat banyak hal, namun dia lupa dengan tali busurnya sendiri. Sebagai hukuman, Bima disuruh mengitari tempat pelatihan tersebut sebanyak seratus kali, dan baru setelah itu mengikat tali busurnya. Kemudian, Guru Drona menyuruh Duryodhana maju dan membidik sasarannya. Sang Guru pun kembali bertanya mengenai apa yang dilihat dari Duryodhana. Duryodhana menjawab bahwa dia melihat seekor burung dan cabang pohon, dan dengan sombongnya dia bertanya, yang mana yang harus dia jatuhkan, burungnya atau cabang pohonnya. Guru Drona menjelaskan, kalau mata burung ada di cabang pohon, dan harus dipanah dengan cara khusus, agar burungnya tidak jatuh dari pohon. Tetapi, Duryodhana mengatakan bahwa, sebuah serangan pasti akan ada dampaknya. Guru Drona pun mengatakan bahwa, Duryodhana belum bisa mengendalikan dampak tersebut. Kemudian, Guru Drona menyuruh Duryodhana meletakkan busurnya, dan kembali ke tempatnya. Aswatama dengan kesonggungannya mengatakan, dia terkejut bahwa tidak ada satupun pangeran kuru yang bisa menembus mata burung itu. Dirinya pun tersenyum sombong dan menjengkelkan. Kemudian, Guru Drona memilih Arjuna untuk maju ke depan dan membidik sasarannya. Ketika Arjuna membidik sasarannya, Sang Guru mempertanyakan hal apa yang dilihat dari muridnya. Arjuna mengatakan, kalau ia hanya melihat mata dari burung itu saja. Sang Guru menyuruh agar Arjuna melepaskan anak panahnya. Panah itu pun berhasil menembus mata burung itu, tanpa menjatuhkan burung tersebut dari cabang pohon. Hal itu pun membuat Sang Guru senang, serta bangga kepada muridnya tersebut. Para pangeran Hastinapura terus berlatih di tempat pendidikan Guru Drona. Duka-duka canda tawa terjadi kepada mereka selama masa pengajaran itu. Guru Drona mengajari semua senjata kepada para pangeran itu. Mengenai senjata panah, Arjuna menunjukkan keunggulan daripada yang lainnya. Hal ini pun membuat Guru Drona sangat bangga dan menyukai Arjuna. Selain pelajaran senjata, Guru Drona juga mengajari para pangeran Hastinapura mengenai kerajaan serta bagaimana sikap yang harus diambil oleh seorang raja ketika ada musuh. Mengenai hal kenegaraan dan sikap seorang raja, Yudhistira menunjukkan keunggulan dari para pangeran yang lainnya. Suatu hari, Duryodhana dan saudaranya mendapati sebuah rawa di dekat tempat pendidikan itu. Duryodhana berencana agar rawa itu menjadi tempat tidur kematian dari Bima. Sedangkan Arjuna mendapat pelatihan khusus dari Guru Drona mengenai hal memenah. Di tempat yang sama, ada seorang yang sedang mengintai latihan Guru Drona. Ketika hari mulai senja, Arjuna tidak melepaskan panah pada sasarannya, karena dirinya tidak bisa melihat sasarannya. Sang guru pun memberitahu Arjuna kalau matanya adalah kelemahannya, dan menjelaskan kalau seorang pejuang yang tangguh harus mengetahui batas yang ia miliki. Ketika para pangeran pulang dari pengembala ternak, Aswatama dan Duryodhana mendengar seseorang yang menancapkan senjata di malam hari. Duryodhana menganggap kalau itu adalah Arjuna, karena dirinya dibebaskan tugas tersebut. Aswatama dengan pengetahuannya mengatakan, kalau dia bisa melepaskan anak panah dengan tepat sasaran meski dia hanya mendengar suaranya saja. Kemudian dia melepaskan anak panahnya. Namun secara mengejutkan, panah dari Aswatama dipatahkan dari panah seseorang yang menancapkan panah tadi. Aswatama sangat heran, kenapa orang itu bisa membalas panah meski hanya mendengar tali busurnya. Kemudian, Duryodhana berserta saudaranya segera pergi dan menemui Arjuna. Namun mereka sangat heran yang mendapati Arjuna sedang membaca pelajaran di tempat guru drona, sehingga mereka yakin kalau ada pemanah lain yang beraksi di hutan tersebut. Di sisi lain, terjadi persikian antara Nakula Sadewa dengan Lurusasana ketika mengikat ternaknya. Lurusasana mendorong Nakula hingga terjatuh di depan Bima. Bima pun marah dan melemparkan Lurusasana. Duryodhana segera datang dan berkelahi dengan Bima. Duryodhana yang sudah menyiapkan dan sudah mengetahui ada rawa di dekat tempat pendidikan, segera mengarahkan Bima untuk mendekati rawa itu. Ketika dia mendapat kesempatan, Duryodhana segera mendorong Bima hingga terkental dan terjatuh di lumpur rawa itu. Saudara-saudara Bima segera menolong Bima. Guru drona segera datang dan melihat hal tersebut. Sang guru menyuruh muridnya untuk tenang dan mencari cara sendiri untuk mengatasinya. Arjuna berlari mengambil busurnya dan melepaskan anak panahnya ke arah sebuah ranting pohon. Meski dalam kegelapan, Arjuna mampu mengarahkan fokusnya dan dia mampu membuat dirinya memanah dalam kegelapan. Dengan campang pohon tersebut, akhirnya Bima berhasil diselamatkan dan keluar dari rawa tersebut. Sang guru pun semakin bangga melihat kemampuan Arjuna dalam melihat solusi dari sebuah masalah. Pada kesempatan latihan, guru drona kembali memuji kemampuan memanah yang dimiliki oleh Arjuna. Sang guru mengatakan bahwa Arjuna akan menjadi pemanah terbaik di dunia. Kemudian guru drona akan melatih Arjuna dengan senjata khusus mulai besok. Ketika Arjuna sedang berlatih memanah, dia sangat terkejut saat dia mencabuti anak panah miliknya dari sasarannya karena melihat satu anak panah yang asing dan bukan miliknya. Melihat ada orang di semak-semak dan berlari, Arjuna segera mengejarnya. Guru drona yang melihat Arjuna berlari segera mengikutinya. Duryodhana bersama saudaranya juga ikut mengejar gurunya. Kejar-kejaran antara Arjuna dengan orang asing tersebut terus berlanjut hingga ke tengah setan. Dan orang itu pun masuk ke dalam sebuah gua. Arjuna pun memasuki gua tersebut dengan waspada. Dia pun dikagetkan dengan sebuah patung guru drona yang berdiri tegak di dalam gua tersebut. Kemudian seseorang muncul dari belakang patung itu dan pemuda tersebut bernama Eka Lawya. Ketika Eka Lawya yang mengakui bahwa dia belajar memanah dari guru drona, tiba-tiba guru drona datang dan mengatakan bahwa semua itu bohong. Guru drona mengatakan bahwa dia tidak pernah menerimanya sebagai muridnya. Seketika itu Eka Lawya segera mendudukkan diri dan berbaring di depan kaki guru drona. Eka Lawya menjelaskan bahwa dia adalah putra dari Raja Suku Nisada, dari kerajaan Magadha. Guru drona takjub dengan patung yang dibuat oleh Eka Lawya. Sang guru pun tidak akan menerima Eka Lawya sebelum dia menunjukkan kemampuannya untuk menjadi muridnya. Mendengar suara anjing dari luar gua, Eka Lawya segera menarik busurnya dan melepaskan tiga anak panahnya. Seekor anjing itu kemudian masuk ke dalam gua dengan tiga anak panah menancap di kepalanya. Hingga membuat guru drona takjub. Ketika guru drona hampir menerima Eka Lawya menjadi muridnya, dia teringat akan sumpahnya kepada Arjuna. Guru drona pun mundur dan segera meninggalkan tempat tersebut. Arjuna pun masih terbayang-bayang dengan sosok Eka Lawya yang menjadi hebat hanya dengan berlatih di depan patung guru drona. Arjuna pun belajar keras tetapi masih kesulitan untuk mengenai sasarannya karena fokusnya sudah terganggu. Sang guru terus mengawasi muridnya tersebut dan guru drona pun sedang dalam dilema berat. Siang malam tak henti-hentinya Arjuna terus belajar untuk memanah dengan menggunakan dua anak panah. Guru drona terus memantau kondisi dari muridnya itu. Yudhistira pun kemudian menghampiri Arjuna dan menyuruhnya berhenti. Karena sudah dua hari dua malam Arjuna terus berlatih tanpa beristirahat. Namun Arjuna menolak perintah dari kakaknya dan mengatakan bahwa ada yang kurang dari dirinya. Sehingga dia tidak bisa seperti Eka Lawya yang hanya belajar dengan patung guru drona. Arjuna pun kemudian berhasil melepaskan anak panahnya tepat pada sasarannya. Dirinya pun segera mencari gurunya untuk memberitahukan hal itu. Di sisi lain, Duryodhana dan Aswatama memujuk Eka Lawya untuk menjadi temannya. Aswatama memberikan janji kepada Eka Lawya bahwa dirinya akan mendapatkan tempat di rumah guru drona. Namun, tiba-tiba guru drona datang dan membenarkan kata-kata Aswatama. Guru drona siap menerima Eka Lawya sebagai muridnya dengan satu syarat sebagai sumbangannya. Eka Lawya sangat senang mendengar kata-kata dari guru drona tersebut. Dirinya siap memberikan apapun yang diminta oleh sang guru. Secara mengejutkan, guru drona meminta ibu jari dari tangan kanan dari Eka Lawya. Meski diselingi dengan kebingbangan serta karaku raguan, Eka Lawya menerima permintaan guru drona. Dia pun maju ke hadapan guru drona dan mengambil belatinya. Eka Lawya segera memotong ibu jari tangan kanannya hingga terputus. Dan guru drona pun menerima Eka Lawya sebagai muridnya. Namun, lagi-lagi secara mengejutkan, sang guru memberikan perintah kepada muridnya. Agar meninggalkan tanah Hasinapura dan kembali ke Magadah sekarang juga. Dengan kesetiaannya kepada gurunya, Eka Lawya segera meninggalkan tanah Hasinapura dan kembali ke Magadah. Setelah mengorbankan ibu jari-nya dan mendapat perintah dari gurunya untuk meninggalkan tanah Hasinapura, Eka Lawya kemudian membakar busurnya dan kemudian meninggalkan gua itu tanpa pamit. Guru drona yang merasa bersalah kemudian menghancurkan patungnya dengan penuh kemarahannya. Drona berteriak dengan kerasnya karena kesedihan akan dosa-dosanya. Drona merasa sangat bersalah karena menjanjikan menjadikan Arjuna sebagai pemanah terhebat di dunia, sehingga membuat dia mengorbankan Eka Lawya dengan memutus ibu jarinya agar Eka Lawya tidak bisa memanah lagi. Guru drona pun terus terbayang-bayang akan Eka Lawya. Ia pun kemudian mandi untuk membersihkan diri. Di pagi hari, Arjuna pun merenung dan terbayang-bayang akan pengorbanan Eka Lawya. Tiba-tiba, Juryudana datang dan membawa hadiah sehingga bisa membuat Arjuna menjadi senang. Hadiah tersebut ternyata berisi ibu jari dari Eka Lawya. Juryudana mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan oleh guru drona karena ingin menjadikan Arjuna sebagai pemanah terhebat di dunia. Kemudian, Arjuna pun pergi untuk menemui gurunya. Ketika Arjuna datang, guru drona langsung menyambut Arjuna dan mempersilahkan Arjuna menanyakan apapun. Arjuna mempertanyakan apakah gurunya tidak yakin dengan kemampuannya. Sang guru dengan bijak menjawab bahwa yang terpenting adalah seberapa yakin sang murid kepada seorang guru. Kemudian, Arjuna mempertanyakan keputusan gurunya mengapa meminta hadiah tersebut dari Eka Lawya. Guru drona pun menjawab kalau itu terserah dirinya. Arjuna dengan sepontan mengatakan bahwa apalah gunanya terkenal kalau hal itu membuatmu menjadi jahat. Sang guru menjelaskan problem yang terjadi karena Eka Lawya adalah orang dari Magadha, yang merupakan musuh dari kerajaan Hasinapura. Kemudian Arjuna bertanya, bagaimana cara menghilangkan tuduhan yang telah diarahkan kepada gurunya. Guru drona pun dengan bijak mengatakan bahwa Arjuna harus menunjukkan dirinya bahwa dia harus mampu menjadi yang terbaik. Di suatu hari, guru drona memulai ritual mandi dan sumpahnya untuk tidak memihak kepada siapapun. Para pangeran Hasinapura sudah berkumpul di tepi sungai untuk melihat hal tersebut. Tiba-tiba ada seekor buaya yang sangat besar yang mendekati guru drona. Para murid menjerit dan bingung saat menyaksikan guru drona digigit oleh buaya tersebut. Tanpa berpikir panjang, Arjuna langsung meloncat ke dalam sungai dan berusaha melepaskan gurunya dari buaya itu dengan memukuli buaya tersebut. Tiba-tiba buaya itu lenyap dan menghilang begitu saja. Setelah guru drona naik ke daratan, sang guru pun memberikan nasihat-nasehat kepada para pangeran itu. Guru drona mengatakan bahwa Arjuna adalah murid terbaik pada pendidikan guru drona. Dan oleh karena itu, dia akan menjadi pemanah terbaik di dunia.